Halo bro, jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV depan kita ada satu unit XMAX old ya XMAX 250 ini generasi yang lama belum yang connected, belum yang facelift jadi kita upgrade proyektornya, lampu depannya pakai bilet experience AS 2.5in ya yang di depan ini kanan kiri plus kita ada pakaian yang di samping pakai tipenya RX1 dari AS juga, kita coba lihat detailnya nah ini untuk detailnya ya, kita bisa lihat jadi si RX1 ini kita bikinin frame biar lebih rapi ya, biar belakangnya gak kelihatan kopong proyektornya pun begitu untuk alisnya pakai satu warna tanpa sen, tanpa modul lainnya ya pokoknya satu warna aja gitu dia nyala yang sebelahnya kurang lebih seperti ini, sama juga untuk devil kita pakai satu warna juga warna hijau di RX1nya sama di proyektornya yang di bawah kita pakai L4X ya, 4 titik buat tambahin jangkauan high beamnya biar waktu ngedim dia sinarnya bisa naik sampai ke marka jalan soalnya kalau gak pakai ini karena sinar D2 dan ininya agak fokus jadi biasanya kurang nyebar nah ini bagian yang nyebarnya di cover sama yang L4X dia buat nyenarin marka jalan seperti itu untuk dari sektor saklarnya ya kita pakai saklar kirinya Fiction terus sebelumnya dia udah ada lampu tembak tuh yang di bagian lampu sen yang di bawah ini pakai saklarnya ini untuk D2 nya juga disatuin disini cuman kalau ini lampu tembak yang di bawah lampu jauhnya dari sini kalau ini kita pakai lampu jauhnya dari dim ini ya jadi dia bisa ngedim nyala semua nanti kita kasih lihat untuk hasil nyalanya oke kita lihat dulu dari depan eh sebelum melihat dari depan indikator nyala ya buat lampu jauh ini yang wajib engine check emang udah main mesin sebelumnya nyala plus ABS nya ternyata error ini motor dari sebelumnya owner nya bawa kesini udah kondisinya udah error oke indikator lampu jauh normal ada leveling nya juga nanti leveling kita tes nya kalau malem ya kalau siang begini gak terlalu kelihatan nanti kita coba tes kita lihat dulu dari depan nah untuk alis nya dia satu mode tanpa ada variasi ya jadi cuman alis putih gitu aja alis nya tetep kita ganti tapi kita tetep pakein cover nya biar slim biar kelihatannya tetep rapih tapi tetep ya alis dalemnya itu diganti bukan pakai alis standar kalau pakai alis standar gak bakal seterangin oke devil nya warnanya hijau karena body nya hijau jadi disesuaikan oke kita coba tes billet ice experience 2,5 in nah ini low beam low beam si projector ya kita tambahin lagi low beam si fog lamp low beam si fog lamp sinarnya kurang lebih seperti ini kuning gak terlalu jauh karena fungsinya buat kalau pas lagi hujan dan kabut untuk high beam wah high beam nya mantap ya oke untuk indikator juga nyala kita tes leveling sinar turun nah kalau diturunin begini naik jadi tetep bisa disetel ya walaupun ini ya sinarnya sudah ada katoknya jadi tetep bisa disetel kalau butuh diturunin supaya tidak menyelamatkan karena kalau boncengan pasti stok belakang lebih turun dan sinar pasti naik oke ini kalau posisi ngedeem begini selamat menikmati bergadah setelah ok orang lain oh orang lain bahwa m selamat menikmati tekan tekan kuning mati tekan tekan mati mati kuning mati 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 Untuk warna bisa sesuai request Buat yang minat silahkan Jangan lupa disertakan gambarnya Karena beda konsep Beda harga untuk deteksi Kalau kalian tanya harga yang konsep seperti ini Kalian bisa screenshot aja Kirimin langsung ke whatsapp gambarnya Biar kita gampang untuk Deteksi maksud Kalian gitu ya maksud dari produk yang ditanyakan Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya See you bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax